Intro Arema FC menerima hasil pahit di turnamen Piala Menpora 2021 Mereka harus menerima kekalahan dan tersisi dari acang bergengsi itu dengan hasil yang mengecewakan yakni berada di dasar kelasemen grup A dengan torehan 1 poin Hasil ini pun membuat tim berlogosi yang mengembalini tak patah semangat dan optimis menatap kompetisi Liga 1 2021 dengan membenahi komponen timnya Salah satu yang menjadi fokus Arema FC adalah mencari pelatih dan pemain asing baru Hal ini terjadi lantaran mereka baru saja yang ditinggal pelatih kepala mereka yakni Carlos Oliveira Kekosongan di kursi pelatih kepala pun membuat banyak sekali pelatih asing yang melamar ke Arema FC untuk Liga 1 mesin 2021 nanti Hal itu diaku sendiri oleh Rudy Widodo selaku manajer tim Nomor WM manajera Salman Yun itu pun sudah berkali-kali dihubungi oleh agen pelatih yang menawarkan pelatih asing Bahkan ada pula pelatih asing yang terang-terangan menawarkan dirinya sendiri menjadi pelatih kepala Arema FC ke depannya Salah satu contoh nama yang disebutnya adalah pelatih yang pernah membesuk tim Arema FC pada tahun 2018 lalu yakni Milan Petrovic Menurut Rudy beberapa waktu lalu Milan sempat menghubungnya lebat whatsapp Pelatih asal Serbia itu mengutarakan kerinduannya pada kota Malang dan berharap bisa kembali ke Arema FC Kabar ini pun semakin menguatkan sinyal bahwa pelatih peru Arema FC nantinya adalah Milan Petrovic Pasalnya ia sudah ada komunikasi dengan sang manajer tim Ditambah lagi pengalamannya yang pernah melatih Arema FC dan beberapa klub di kanca sepak pula Indonesia menjadi poin tersendiri Hal itu juga sesuai dengan pernyataan Rudy Widodo beberapa waktu lalu yang mengatakan ingin mencari sosok asing yang pernah atau punya pengalaman di klub Indonesia atau Asia Tenggara Meski begitu Rudy Widodo kembali menegaskan Kami menghargai keinginannya untuk kembali Kami respect kepadanya Tapi maaf bukan saya yang mengambil keputusan untuk menuju ke pelatih kepala Katanya Bukan saya yang memutuskan siapa yang akan menjadi pelatih kepala Arema FC nantinya Keputusan untuk menunjuk itu ada di tangan direksi klub Tentu berdasarkan masukan dari saya Staff latih dan pemain Pungkasnya mengakhiri Tentu berdasarkan masukan dari saya